Dari 2016, wah sekian markas kepolisian, seorang dipakai sana-sini untuk melaporkan saya. Alhamdulillah, saya nggak pernah berlindung dibalik keteksi apapun, nggak pernah berlindung dibalik kemudian rezim ini, rezim itu. Nggak pernah. Saya jalanin, tanya aja polisi-polisi yang mereksa saya. Nggak dipakai duit juga. Paling itu karena mecerama di markas tersebut, karena mereka juga percaya nggak mungkin lah saya nipu begitu. Tapi saya jalanin tuh, ada yang dua hari BAP-nya, Masya Allah, mesti bulat-balik. Ada yang kemudian balik lagi, balik lagi, revisi apa, ada macam-macam. Ya saya jalanin aja. Ada kali lima ke delapan gitu, sampai ke tingkat polres sih. Dari mulai bahara skrim, polda, ini polda itu sampai polres. Kemudian terakhir di pengadilan negeri. Kalau ngelaporin, weh diem, ampun dah gegap gempita. Media lah segala macam, bila kalah, diem aja. Dan saya juga nggak pernah berhasrat untuk mukul balik, nggak pernah. Nggak pernah, ini sebagai jawaban kepada teman-teman dia, ya ambil aja. Ambil aja udah. Nggak saya mah, apa ya. Pengennya tuh nggak saling klarifikasi, nggak saling hujan. Uang yang dipermasalahkan ini satu dua kok. Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel The Tech Daily. Teman-teman, kali ini saya mau menanggapi putusan hakim tentang gugatan yang dilakukan teman-teman investor tabung tanah. Di mana gugatan itu dilangsungkan di pengadilan negeri Tangerang, ya. Oke, dari sini saya akan ambil berita dari CNN, ya. Dari CNN Indonesia tentang berita yang dimuat atas putusan hakim tersebut. Oke, saya akan bacakan, ya. Hakim tolak gugatan putusan Mansur menang di kasus tabung tanah. Majelis hakim pengadilan negeri Tangerang menolak gugatan terhadap Ustadz Yusuf Mansur di kasus menabung tanah. Dengan demikian, Yusuf Mansur tidak perlu membayar ganti rugi seperti yang sebelumnya ditutup oleh pengugat. Sidang putusan gelar pada hari ini, Rabu, Yusuf Mansur tengah berada di luar negeri sehingga sidang diwakil oleh pengacaranya yakni Ariel Muhtar. Dengan ini mengabulkan esepsi tergugat, ya. Esepsi itu pembelaan, ya. Dalam pokok perkara yang dan dinyatakan gugatan pengugat tidak diterima. Ujar hakim ketua dalam sidang putusan perdata. Yusuf Mansur sempat memohon doa. Oke, ini saya lanjut, ya. Sebenarnya, Yusuf Mansur digugat oleh orang-orang bernama Sri Sukarshi dan Marsiti. Mereka merasa program tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena melakukan pengumpulan dana secara tidak sah. Perkara terdaftar dengan nomor titik-titik-titik, ya. Pengugat lalu mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi RP 337-960 ribu. Para pengugat juga meminta hakim menghukum Yusuf Mansur membayar uang paksa atau gengso sebesar 5 ribu per hari kepada para pengugat sejak tanggal putusan ditetapkan. Oke, maksudnya kalau misalkan tidak dibayarkan, berarti kena denda per hari 5 juta, ya. 5 juta per hari. Oke, maksudnya, saya paham maksudnya. Cuma di sini, pengugat kalah. Nah, saya katakan bahwasannya, kekalahan pengugat itu bukan berarti Yusuf Mansur benar. Kalian harus memahami bahwasannya kasus perdata. Kasus perdata itu banyak mengenai hal tentang barang bukti lah intinya. Karena kasus perdataan itu ya barang buktinya pasti banyak. Kalau ada surat berjanjian, pakai surat berjanjian. Kalau nggak ada, ya mungkin kayak bukti transfer. Dan kalau nggak ada lagi, bukti transfer nggak ada, misalkan surat berjanjian nggak ada, nanti saya kasih tahu celahnya. Tapi ada. Oke, teman-teman. Jadi gini, ketika gugatan dilayangkan, oke saya kasih tahu posisi saya separangnya. Posisi saya saat ini bukan termasuk pada golongan keduanya. Maksudnya nggak termasuk dalam kuasa hukum dari salah satu pihak. Saya juga bukan kuasa hukum atau misalkan bukan orang yang diminta menjadi kuasa hukum. Dalam artian ya tim dari kuasa hukum penggugat nggak juga. Cuma, teman-teman selain daripada penggugat ini, ada teman-teman yang minta diskusi atau konsultasi kepada saya. Bisa lihat di channelnya. Nah, saya kasih tahu ya, tentang kebenaran sebuah kasus. Nah, di mana ketika penggugat melakukan gugatan dan kalah, bukan berarti penggugat ini salah. Nah, penggugat bisa jadi, bisa jadi ya saya tertanya, bisa jadi adalah kekurangnya kelengkapan alat bukti. Satu. Bisa jadi kekurangnya subjek hukum yang digugat. Ya, pahamlah intinya subjek hukum. Nah, bisa jadi itu karena ada risalah gugatan yang memang nggak sesuai dengan pernyataan-pernyataan saksi gitu, misalkan. Bisa saja seperti itu. Nah, apakah ketika gugatan ini nggak dikabulkan ya, makanya tidak dikabulkan, nggak dinyatakan bersalah, tidak dikabulkan, apakah Yusuf Mansur benar? Tentu saja belum tentu benar. Karena masalah benar dan tidak itu nanti kalau misalkan itu rananya pidana, ya berarti pidana. Nah, kalau masalah perdata, Yusuf Mansur juga bukan berarti salah kalau misalkan Yusuf Mansur itu kalah gitu ya. Karena apa? Namanya keperdataan. Nah, keperdataan itu hukumnya ya hukum perikatan gitu, bukan hukum sanksi pidana. Nah, kita lanjut ambil berita lagi selanjutnya ya teman-teman. Kita di sini ada berita dari Kompas TV. Masih di hari yang sama ya. Ini di tanggal yang sama. Lur terbi tadi ya ini. Gugatan atas kasus menabung tanah terhadap Ustadz Yusuf Mansur ditolak oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang pada 22 Juni 2022. Nah, ini berarti hari ini sama. Hakim Ketua memutuskan untuk mengabulkan esepsi, jadi pembelaan pada pihak Yusuf Mansur dan melalui gugatan dari pengugat. Kuasa hukum Yusuf Mansur alih mutar menunturkan alasan tidak diterimai gugatan ini. Hal satu, karena gugatan yang diajukan kurang pihak. Paham ya? Kurang pihak, jadi kurang subiak hukumnya kurang yang dituntutnya. Subiak hukum itu ya manusia, ada gelembagaan itu masuk ke subiak hukum. Jadi kami dari pihak tergugat Yusuf Mansur menyatakan bahwa gugatan yang diajukan pengugat itu kurang pihak. Ujannya saat ditemui di seusai sidang keputusan di Pengadilan Negeri. Oke? Jadi keputusannya karena kurang pihak, jadi gugatannya tidak dikabulkan. Jadi kalau misalkan mau dikabulkan ya berarti nambah, jadi pihak yang tergugatnya itu turut tergugatnya atau tergugat utamanya ditambah. Bisa jadi turut tergugat utamanya ya misalkan korupsinya, eh korupsinya maaf, kooperasinya. Oke, teman-teman saya bacakan ini dari suara.com ya, masih di hari yang sama tanggal 22 Juni ini ya. Lolos dari gugatan pertama, Ustadz Yusuf Mansur masih ditunggu dua gugatan lain. Ustadz Yusuf Mansur seboleh bernampas lega karena kasus gugatan tabung tanah atau investasi tabung tanah yang diajukan Sri Sukarshi dan Marsiti ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Namun, dahi 45 tahun ini masih ditunggu dua gugatan lainnya. Dua gugatan itu masih terkait dengan program tabung tanah dan berinvestasi patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh. Pengacar Ustadz Yusuf Mansur berharap putusan ini bisa menjadi dasar hukum untuk melihat gugatan terhadap Yusuf Mansur, artinya terhadap gugatan yang lain gitu. Jadi ini perkara beda, tapi kasusnya sama tabung tanah. Oh, jadi tabung tanah masih ada kasusnya juga, teman-teman. Karena saya bukan kuasanya dan saya bukan tim kuasa hukumnya masih, apa namanya, saya nggak tahu persis perjalanan kasus ini. Tapi saya cuma baca di media ya. Nah, saya lanjut ya. Jadi ini perkara beda, tapi kasusnya sama tabung tanah. Jadi saya harapkan putusan yang ini menjadi persiden untuk perkara tabung tanah yang satunya. Karena ini kan materinya sama, hanya beda orangnya saja. Kata pengacara Ustadz Yusuf Mansur, Alimutar, Usai Sidang. Jadi ada dua gugatan. Ya, saya nggak tahu mungkin gelombang pertama, gelombang kedua, atau gimana. Karena orangnya banyak yang mau gugat, jadi mungkin dipisahkan. Sementara kasus tabung tanah yang lain, Ariel mengatakan persidangan perkara tersebut masih berjalan. Ia pun berharap kasus tabung tanah yang lain mendapat putusan seperti gugatan sebelumnya yang memenangkan Ustadz Yusuf Mansur. Oke, kasus yang serupa hanya beda subjek saja. Sebagai penggugatnya, ia harus sama. Juga putusannya akan no atau tidak diterima. Tapi kita tidak tahu. Kita hormati proses hukum. Atau kasus tabung tanah yang selanjutnya, mari kita tunggu saja seperti apa. Ucap Ariel. Sedangkan kasus tabung tanah yang kedua saat masih beragendakan kesimpulan, setelah pembacaan kesimpulan, sidang selanjutnya, sidang dilanjutkan dengan agenda putusan. Saat ini masih ada, akan masuk agenda kesimpulan minggu depan. Oke, jadi intinya masih sama ya. Sebelumnya kasus gugatan tabung tanah atau investasi tabung tanah yang digugat serisukasi ditolak hakim pengadilan negeri Tangerang. Oke, ini sudah yang saya bacakan tadi. Nah, sebenarnya gugatan ada lagi ya dari Pak Jaini. Makanya mungkin gugatannya itu ada tiga lagi ya. Patungan usaha, tabung tanah yang satu lagi masih ada dari Pak Jaini. Jadi ada tiga, kasus Pak Jaini itu sudah pasti beda ya. Karena itu bukan prestasi atas investasi batu barang. Oke, soal menang dan kalah itu mah urusan beda lagi. Urusan pembuktian, apakah buktinya komplit atau tidak. Nah, jadi teman-teman, jadi saya bisa mengatakan bahwasannya keperdataan kalau misalkan itu tidak diterima, artinya ditolak gugatannya itu bisa jadi banyak hal. Bukan berarti Yusuf Mansur benar. Bisa jadi ya itu karena kekurangan bukti. Kekurangan subjek hukumnya juga yang tergugatnya gitu. Turut tergugatnya mungkin kurang. Atau misalkan gugatannya tergugat utamanya yang salah gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau kalau misalkan Yusuf Mansur menang, eh kalah. Bisa jadi Yusuf Mansur juga tidak salah juga. Itu tergantung nanti. Nah, nanti kalau misalkan urusan pidana, itu beda lagi. Nah, cara pembuktian bagaimana ya, itu beda lagi cerita ya. Nah, saya tegaskan bahwasannya saya bukan masuk dalam tim atau tim kuasa hukum dari kedua belah pihak. Nah, cuma kalau untuk diskusi konsultasi, saya emang suka memberikan konsultasi itu. Yang jelas kalau misalkan dari kasus ini, dari kasus kekalahan, ya bisa jadi kekalahan sih bahasanya ya. Nah, jadi tidak diterimanya penggugat ini karena adanya kekurangan subyek hukum. Yang artinya subyek hukumnya itu si tergugatnya kurang, yaitu kooperasinya. Sebenarnya saya sudah bercerita tentang kooperasi atau diskusi tentang kooperasi ini jauh-jauh hari pada saat. Ya, teman-teman bisa lihatlah di channel Youtube saya bahasanya saya sudah cerita itu. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi, ya kita nggak tahu langkah berikutnya seperti apa tergantung para korban. Kalau misalkan para korban minta saya untuk membantu, ya itu ya beda lagi ceritanya. Karena saya nggak akan melakukan hal seperti itu gitu. Mungkin dengan, ya dengan cara yang lebih efisien gitu. Efisiennya seperti apa? Ya, kita lihat aja nanti. Karena proses hukum itu nggak cuma di pengadilan aja sebenarnya. Ya, pokoknya banyaklah. Oke, teman-teman sampai di sini ya. Ya sih, boleh senang-senang aja menang. Tapi ya ini kan pengadilan di dunia ya. Yang namanya peradilan itu bukan cuma di dunia. Yang pengadilan yang seadil-adilnya itu ya nanti di akhirat gitu. Menang di dunia bukan berarti bisa menang di akhirat gitu. Bisa jadi menang di dunia juga menang di akhirat. Tapi ya kayak gitulah intinya. Keadilan sebenarnya nanti yang memutuskan ya aloh kalau misalkan di akhirat. Kita tunggu aja kalau misalkan udah pada mati semua. Saya juga pasti akan matikan. Teman-teman terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.